Para Saudara dan Saudari yang Tuhan Cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Hariam Dari Paroki Santo Petrus dan Paulo Sargapura Edisi hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Dalam Masa Advent yang pertama Mengawali hari yang baru ini Kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak kami sumber segala penghiburan Hapuskanlah segala kesedihan hati kami Dan utuslah segera dia sumber damai sejahtera yang sangat kami dambakan Ialah Yeskes Putramu, Tuhan kami Bersabdalah ya Tuhan kami siap mendengarkan Terpujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus Kini dan sepanjang segala masa, Amin Para Saudara dan Saudari yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan Untuk mengawali hari yang baru ini Diambil dari Injil Matius Fasa 15 ayat 29 sampai 37 Tuhan bersamamu Inilah Injil suci menurut Matius Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danugalia Lalu naik sebuah bukit dan duduk disitu Maka datanglah orang banyak Berbondong-bondong kepadanya Membawa orang lumpuh Orang timpang Orang buta Orang bisu Dan banyak lagi yang lain Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus Dan mereka semua disembukannya Maka takjublah Orang banyak itu Melihat orang bisu berkata-kata Orang timpang sembuh Orang lumpuh berjalan Orang buta melihat Dan mereka memuliakan Allah Israel Lalu Yesus memanggil murid-muridnya Dan berkata Hatiku tergerak oleh belas kasihan Kepada orang banyak ini Sudah tiga hari mereka mengikuti aku Dan mereka tidak mempunyai makanan Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar Nanti mereka pingsan di jalan Para murid menyahut Bagaimana mungkin di tempat sunyi ini Kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang Banyak yang begitu besar jumlahnya Kata Yesus kepada mereka Berapa roti ada padamu Tujuh Jawab mereka Dan ada juga beberapa ikan kecil Yesus lalu menyuruh orang banyak itu Duduk di tanah Sesudah itu Ia mengambil ketujuh roti Dan ikan-ikan itu Ia mengucap syukur Membagi-bagi roti itu Dan memberikannya kepada Para murid Lalu Para murid membagikannya Kepada orang banyak Mereka semuanya makan sampai kenyang Kemudian potongan-potongan roti Yang sisa Dikumpulkan Tujuh bakul penuh Demikianlah Sabda Tuhan Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Semua pemimpin Dan wakil rakyat di dunia ini Selalu Menjanjikan perihal yang bagus Baik dan menarik Ketiga kampanye Untuk memenangkan pemilihan umum Seperti sekarang Yang kita alami Para caleg-caleg Para capes Mengumbar janji-janji Yang begitu indah Dan Membuat orang terpesona Mereka selalu menegaskan Keberpihakan Pada orang kecil Dan akan mengusahakan Pengintasan Kemiskinan Namun Janji-janji itu Berubah menjadi ingkar Selepas hari pemilikan Dan pelantikan Banyak orang kecewa Tetapi Janji wakil rakyat Agak rumit Untuk ditagi kembali Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Di tengah-tengah Kepalsuan Janji-janji Para pemimpin dunia Yang mengejar kekuasaan Dengan pelbagai Macam cara Sebagai orang berimam Kita Mempunyai Seorang pemimpin Yang mengatasi Segala kekurangan Dan melebihi Segala Yang hebat Dia Tidak menjanjikan Hal-hal Yang Hanya sekedar Janji palsu Tetapi Ia sungguh-sungguh Merealisasikan Apa Yang Ia katakan itu Dialah Tuhan Yesus Yang menjadi Gembala kita Dia menuntun Kita Pada Kesejahteraan Yang sejati Dia Menggembirakan Kita Dengan Tindakan Yang penuh Kuasa Dia Menjamin Kehidupan Kita Dia Memelihara Dan Menjadi Perlindungan Yang aman Bagi kita Dia Terutama Penyelamat Kita Yang Menuntun Kita Pada Hidup Yang Bekal Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Karena Itu Bagi Kita Tidak Ada Alasan Untuk Gentar Menghadapi Keadaan Sekarang Ini Dan Masa Depan Yang Ada Dalam Ketidak Pastian Meskipun Sekarang Kita Berada Dalam Situasi Yang Amat Berat Kita Percaya Bahwa Yalah Kita Akan Keluar Dari Kerumitan Hidup Sebab Kita Berpegang Teguh Dan Percaya Pada Tuhan Yesus Gembala Kita Yang Sanggup Mengubah Setiap Ketidakmungkinan Manusiawi Menjadi Keajaiban Keajaiban Kecil Yang Layak Kita Syukuri Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Bacang Injil Yang Baru Saja Kita Dengar Tadi Menceritakan Tentang Tuhan Yesus Yang Mengadakan Perbuatan Perbuatan Ajaib Dan Melalui Tanda-tanda Heran Itu Yang Menyatakan Bahwa Kerajaan Allah Itu Sudah Hadir Di Dunia Seperti Dinebuatkan Oleh Para Nabi Ia Menyembuhkan Orang-orang Sakit Dan Melipat Gandakan Roti Namun Tidak Semua Orang Menyambut Kedatangan Tuhan Banyak Dari Mereka Menolak Bahkan Membunuh Dia Orang-orang Itu Tentu Tidak Memahami Dan Mengalami Suasana Penuh Berkat Dari Kerajaan Yang Diwartakan Allah Sebaliknya Mereka Yang Menanggapi Pewartan Tuhan Yesus Dengan Iman Mengalami Berkat Dalam Hidup Mereka Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Tidak Hanya Dahulu Sekarang Pun Tuhan Berkarya Ia Senantiasa Menyertai Kita Umat Belihannya Kita Diajak Menyambut Perayaan Kedatangannya Pada Pesta Natal Nanti Dengan Iman Yang Mantap Agar Kita Pun Boleh Mengalami Kerjaan Allah Sekarang Dan Diakhirat Nanti Para Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Sebagai Murid-murid Yesus Yang Hidup Sama Sekarang Kita Sekarang Berada Dalam Masa Advent Masa Dimana Kita Merenungkan Perjalanan Hidup Kita Sebagai Orang-orang Prima Masa Dimana Kita Sedang Mempersiapkan Diri Untuk Menyongsong Datangnya Tuhan Yang Mau Mendatangi Kita Ketika Dahulu Yusuf Dan Maria Mengituk Pintu Rumah-rumah Penginapan Untuk Mereka Melepaskan Lelah Tapi Semua Menolak Dengan Alasan Kamar Sudah Penuh Pintu Yang Tertutup Adalah Lambang Hati Yang Menolak Kehadiran Allah Maka Masat Ven Adalah Merupakan Kesempatan Yang Bagus Untuk Merenungkan Perjalanan Hidup Kita Sebagai Orang-orang Prima Apakah Ketika Yesus Datang Mengetuk Pintu Hati Kita Karena Dia Mau Tinggal Dalam Hati Kita Kita Mengatakan Maaf Pintu Tidak Bisa Dibuka Karena Kamar Tidak Ada Lagi Artinya Hati Kita Tertutup Untuk Tuhan Mari Kita Berlangkah Maju Bersama Mari Kita Berjuang Membuka Pintu Hati Kita Masing-masing Dan Membiarkan Tuhan Masuk Dan Tinggal Bersama Dengan Kita Dan Dengan Demikian Ia Mampu Mengubah Seluruh Kehidupan Kita Selamat Pagi Tuhan Yesus Memberkati Pintu Enz beardas Pintu Нат Pintu Terima kasih.